Halo semuanya, saya Johan Aurelia, selamat datang di Forum Indoprogress TV. Teman-teman, tagar percuma lapor polisi yang muncul awal Oktober kemarin memantik banyak kisah soal kinerja buruk polisi, terutama dalam menangani aduan dari masyarakat. Bulan ini, rasanya hampir setiap hari kita bisa melihat berita soal kekerasan yang dilakukan polisi. Ada polisi membunuh dan menyiksa sesama polisi, polisi diduga melakukan pemerkosaan terhadap warga sipil, polisi melakukan penangkapan sewenang-wenang, polisi memeriksa barang pribadi warga sipil, dan sebagainya. Viralnya tagar percuma lapor polisi berujung pada pesimisme dan aktisme akut terhadap lembaga kepolisian. Kita makin bertanya-tanya, apakah kinerja lembaga kepolisian yang semestinya menjaga dan melayani kepingan publik bisa diperbaiki? Kita akan membicarakan kinerja polisi bersama dua narasumber, Hizkia Yosi Polingpung, peneliti isu keamanan dan associate chair Puskamnas Universitas Bayang, Karajakarta, dan Muhammad Rida, mahasiswa PhD ilmu politik di Northwestern University Chicago, Amerika Serikat. Halo Mas Yosi dan Mas Rido, selamat datang di Forum Indoprogress TV. Oke, ini pertanyaan pertama buat kedua narasumber ya. Bisa dijawab, menurut kalian kenapa kinerja kepolisian sedemikian buruk di masa sekarang ini? Nah, ini kita mesti clear dulu ya. Pertama adalah kinerja polri itu buruk diukur dari mana? Itu pertama. Lalu kedua, kita mesti tahu juga bahwa polri dan sebagaimana semua yang lain, kayak dosen, mahasiswa, buruk, petani, itu tidak satu. Poinnya itu. Jadi, polisi huru-hara itu punya divisi sendiri, ada Sabara, ada Brimob, ada Intel, banyak lah. Jadi, lantas, reskrim, belum lagi reskrim, sus, dan seterusnya. Jadi, kecenderungan kita dalam menilai kinerja sebuah lembaga itu yang saya kira agak sedikit banyak terpengaruhi oleh viralitas. Jadi, pada saat ada satu fenomena yang muncul ke permukaan, langsung kita generalisir menjadi kinerja polri buruk hanya karena 1, 2, 3 image itu sendiri. Jadi, itu yang cenderung menjadi bias dalam kinerja polri di situ. Jadi, lebih ke ukurannya sih. Kalau misalnya kita melihatnya dari apa yang kejadian belakangan ini, misalnya dari pemberitaan yang tadi viral gitu ya, soal kasus-kasus Luhu Timur, dan kasus-kasus setelahnya yang jadi kayak memicu pemberitaan-pemberitaan lain terkait polisi, ini konteksnya di situ dulu deh. Nah, gimana Mas Yusi ngeliat ini? Kalau kita isolasikan ke kode oknum ya, atau personil-personil tertentu, nah ini yang poin pertama yang perlu kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh kode-kode oknum itu tidak akan lepas dari sebuah aransemen yang lebih besar. Jadi, ada problem sistemik di dalam kepolisian itu sendiri. Nah, ini saya harus bikin jarak ya. Saya bukan ekspert kepolisian, jadi kajian saya lebih ke kajian keamanan, strategi keamanan. Jadi, saya hanya akan melihat persoalan-persoalan kepolisian itu dari perspektif keamanan. Jadi, kalau ditanya hukumnya, institusinya, dan seterusnya, nah itu saya tidak menguasai. Nah, kalau kita lihat polisi, itu tidak bisa lepas dari yang namanya pretorianisme dunia ketiga. Yaitu bagaimana kultur militerisme itu masih ada di dalam tubuh Polri. Jadi, segimanapun Polri menampakkan wajahnya yang pakai figur-figur yang cibipang gitu, yang kecil-kecil, pendek-pendek, sebulat mukanya, seolah-olah itu lucu. Nah, itu upaya mereka untuk menjadi seolah-olah membaur, menjadi sama dengan masyarakat. Satu sisi. Tapi, tidak bisa kita lepaskan bahwa pembentukan kultur di dalam kepolisian itu masih erat kaitannya dengan bagaimana kultur militerisme yang umumnya juga terjadi di dunia ketiga. Itu kenapa disebut pretorian. Jadi, pretorianisme itu gampangnya ya, bahwa dunia negara-negara pasca kolonial, negara-negara dunia ketiga, itu pada saat yang melakukan upaya untuk kemerdekaan itu dilakukan secara militeristik, sehingga orang-orang yang tadinya membebaskan, quote-unquote, dalam negaranya dari penjajah, mereka melihat bahwa mereka lebih memiliki andil ketimbang sipil di situ. Jadi, kita bisa lihat bagaimana militer masuk menyeruak ke dunia politik, itu karena mereka merasa ini adalah tanggung jawab saya untuk menjaga kemerdekaan. Nah, seiring dengan reformasi sektor keamanan yang sampai hari ini masih dalam debatable ya, masih debatably selesai atau belum, tapi kita harus lihat bahwa upaya untuk memprofesionalkan sektor keamanan itu juga tidak tanpa masalah di situ. Masalahnya banyak, ada masalah bisnisnya, ada masalah politik, campur tangan kekuasaan, dan seterusnya yang intinya membuat sektor keamanannya menjadi tidak profesional. Nah, pada saat Polri dipisah dari militer, dari TNI, nah, kultur militerisme ini masih ada di dalam Polri, sehingga mereka memungkinkan sikap-sikap yang kita lihat hari ini yang mungkin arogan, dan seterusnya yang itu terjelaskan kalau kita melihat bahwa mereka merasa, militer merasa, ini adalah negara mereka, ini yang kami perjuangkan tumpah darah. Sementara kalian sipil cuma baca buku, cuma nulis puisi, cuma bikin film, dan seterusnya. Jadi, psikologi itu yang mungkin perlu kita letakkan juga, sehingga kalau kita mau melakukan reformasi akan kinerja Polri, kita tidak bisa melepaskan atau kita menutup mata dengan sejarah panjang kultur yang sudah memasak di dalam sistem keproduksi itu sendiri. Itu sih mungkin. Oke, terima kasih Mas Yosi. Sekarang kita ke Mas Rido. Menurut Rido, kenapa kinerja kepolisian bisa sedemikian buruk di masa sekarang yang katanya demokrasinya semakin terbuka, dan katanya partisipasi publik semakin luas. Seolah-olah. Silahkan Mas Rido. Mungkin saya punya perspektif yang agak berbeda dari pernyataan Bum Yosi di sini. Karena menurut saya, struktur ekonomi politik itu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan lebih jauh. Karena yang pertama, pernyataan yang pertama yang harus saya temukan di sini adalah kita perlu buang ilusi bahwa kepolisian Indian adalah satu bentuk institusi yang bisa kita bangun secara profesional, mengayomi, melindungi masyarakat, dan lain-lain. Karena secara posisi struktur politik dan ekonomi, polisi sejarahnya muncul sebagai bagian dari instrumen politik kelas. Dan politik kelas berkuasa, ketika kapitalisme dan kelas kapitalis adalah kelas yang berkuasa, polisi tentu digunakan untuk melindungi kepentingan mereka. Jadi, secara garis besar, posisi struktural ini yang menurut saya penting untuk kita perhatikan. Namun, kita juga perlu melihat bahwa sebagai, dan ini dikembangkan juga oleh Bung Yosi Perihal, pentingnya melihat polisi terkait dengan dinamika struktural yang lebih luas. Walau saya sepakat bahwa polisi adalah instrumen kelas, dalam hal ini kelas kapitalis, tapi politik kelas itu adalah politik kelas yang dinamis. Kelas kapitalis karena posisinya adalah kelas berkuasa, dia memiliki kerentanan untuk selalu mengalami, dalam bahasa marxismenya, sebagai perjuangan kelas. Jadi, nggak heran kalau kita lihat, walaupun kepolisian di mana-mana sifatnya sama, tapi dia punya variasi tentang bagaimana instrumentalisasi ini digunakan oleh kelas berkuasa. Dalam arti, ada institusi kepolisian yang sangat represif, atau pakai bahasa Bung Yosi tadi sangat pretorian, tapi di sisi lain kita juga bisa menemukan, ada dalam konteks masyarakat dan negara tertentu, polisinya nggak terlalu represif. Nah, ini sebenarnya menjadi pertanda mengenai pentingnya untuk memahami dinamika perjuangan kelas. Kalau dalam bahasa lingkungan politik, dinamika kesetimbangan kekuatan sosial yang ada di masyarakat. Nah, kembali ke pertanyaan mengenai problem performa kepolisian yang tidak sesuai diharapkan, bagi saya, yang pertama kali harus kita pegang, justru adalah kita jangan berharap bahwa polisi akan punya kepentingan internal itu, kepentingan untuk yang retorika-retorika profesional dan lain-lain. Tapi kita bisa mengharap bahwa peranannya bisa diubah dalam batas tertentu. Dalam arti, kalau bagi saya yang terpenting adalah sejauh mana kekuatan represif dari kepolisian itu bisa dikurangin. Karena itu penting bukan hanya untuk mendorong agar kepolisian tidak lagi sebatas kekuatan instrument dari kelas berkuasa, tapi juga penting bagi peningkatan kapasitas keterorganisiran kelas-kelas tertindas. Kenapa saya bilang itu penting? Karena kalau kita belajar dari sejarah, kita ambil kayak di Jerman, kayak di Sweden, atau bahkan di Belanda, yang mana mereka bahkan bisa dikatakan mengurangi jumlah personel kepolisiannya, itu karena relasi antara kekuatan sosial yang marginal dengan yang dominan atau kelas kapitalis relatif seimbang. Dalam arti, kelas marginal seperti kalangan buruh itu menjadi bagian penting dari politik negara. Ketika mereka punya bagian penting dari politik negara, nggak ada kepentingan negara secara keseluruhan untuk bisa mempertahankan kapasitas represif dari polisi. Nah, poin saya di sini adalah, kalau kita ngomongin kinerja kepolisian yang buruk, itu adalah buah dari absennya kekuatan oposisi dari politik negara yang biasanya diisi oleh kelas-kelas tertindas, yang biasanya diisi oleh kelas-kelas yang nggak punya kepentingan sama akumulasi kapital. Nah, kenapa ini penting? Karena itu menjadi prasyarat juga bagi reformasi kepolisian. Dalam studi reformasi kepolisian yang ada di Amerika Latin, salah satu prasyarat yang membuat kenapa negara seperti Argentina, Kolombia bisa mendorong institusi kepolisian yang reformis, cenderung less repressive, dan juga accountable di hadapan publiknya, ya karena ada social opposition. Social opposition yang berasal dari kelas-kelas sosial yang disingkirkan oleh sistem itu sendiri, kalau dalam konteks Amerika Latin ya, kayak di Kolombia dan Argentina, itu berasal dari kelas menengah terdidik yang nggak dapat tempat dari sistem. Dari kaum buruh tentu saja, dari kalangan petani yang seringkali mendapat represi dari negara. Nah, itu kan menunjukkan sebenarnya, kalau kita ngomongin kinerja, ya ini adalah buah dari relasi sosial di Indonesia itu sendiri, yang memang nggak memberikan ruang bagi keterorganisiran oposisi masyarakat gitu loh. Jadinya bagi saya ya, dan di sini mungkin saya setuju sama posisi Bung Yosi, tentang perlunya melihat kepolisian bukan sebagai satu entitas yang uniter gitu, yang absolut, yang single-singular gitu. Tapi dia, kalau mau dilihat, fungsi-fungsi represifnya justru sangat, sangat apa ya, sangat keren gitu loh. Kalau Johan melihat pada bagaimana mereka bisa melakukan represi terhadap mobilisasi masyarakat tahun 2020 terhadap anti-omnibus law, itu menunjukkan bahwa polisinya sangat bekerja secara efisien gitu, efektif sekali untuk bisa meredam perlawanan masa gitu. Tapi untuk urusan-urusan yang sifatnya kepentingan publik, untuk memastikan bahwa ada kasus bisa diselesaikan secara adil, pelaku kejahatan bisa ditangkap dengan, dengan apa, dengan segera dan hal-hal yang kayak gitu, kalau kita baca secara struktural, ya itu karena fungsi dia emang bukan ke arah itu gitu. Jadi, kalaupun kita mau ngomongin tentang nantinya tentang reformasi kepolisian, maka yang jadi penting adalah kita perlu meruntuhkan dulu asumsi-asumsi tentang indian atau di ujung sana, polisi adalah satu bentuk institusi yang profesional yang akan mengayomi masyarakat. Mungkin itu dulu, terima kasih. Oke, nanti kita balik lagi ke Mas Rido, sekarang kita ke Yosi dulu, Yosi, kalau menurut Mas Yosi, reformasi yang diperluin untuk menyelesaikan masalah yang sistemik ini gitu. Sebenarnya yang disampaikan Rido itu, ya itu solusinya sebenarnya. Jadi, perlu ada oposisi. Perlu ada oposisi kelompok-kelompok yang bisa memberi pressure. Nah ini, kita kurang di situ. Kita sangat-sangat kurang. Saya dan teman-teman yang mengkaji situ di kamar itu, kita kayak lonely gitu. Karena polisi, TNI, itu udah langsung dianggap jelek gitu. Intel dan seterusnya. Sehingga teman-teman yang bisa berpikir kritis, itu nggak masuk ke dalam studi ini. Jadi, apa maksudnya kelompok oposisi dan seterusnya? Nah ini sebenarnya, walaupun saya sepakat sama argumennya Rido, tapi mungkin saya sampai pada poin ini dengan trajektori yang berbeda ya. Saya melihat bahwa masih penting untuk kita melihat bahwa polisi itu bisa profesional. Dan harus profesional. Dan dengan profesionalitas itu bukan dengan mengurangi represi. Itu garis luar saya. Jadi poin saya adalah represi itu diperlukan, tapi yang kita lebih perlukan adalah bagaimana mengontrol, mengendalikan represi ini secara demokratis. Jadi kenyataan bahwa kalau kita baca tulisannya negeri, agamben, dan seterusnya, rahasia sovereignty itu bukan di law, tapi di polisi. Karena adalah polisi yang menjaga sovereignty itu tetap ada. Jadi kalau mau menganalisis negara, analisisnya dari polisi. Artinya apa? Artinya, dia adalah ujung tombak dalam menjaga kedaulatan negara. Nah, balik ke persoalan demokrasi tadi. Pada saat ujung tombak ini tidak bisa kita masuki, dia akan dikuasai oleh yang menguasai negara. Yang menguasai kelas-kelas yang akan menguasai negara. Jadi pertanyaannya kemudian adalah pada saat kalau kita mengarahkan quote-unquote politik kelas atau kelas action dan seterusnya ke negara, dari perspektif keamanan kritis, useless. Di situ. Kenapa useless? Setelah itu tadi, yang menjaganya itu tidak disertu sama sekali. Sementara kita tidak punya orang-orang yang bisa berpikir kritis, bisa meletakkan analisis kelas, misalkan materialisme, historis, whatever you name it, untuk analisis-analisis keamanan. Gimana membedakan pistol dengan laras panjang, dengan laras pendek, dengan milimeter tertentu dari balistiknya secara analisis kelas. Harus ada analisis di situ. Itu yang absent. Sehingga pada saat ini absent, maka sektor keamanan di bagian ini akan cenderung melihat komunitas akademik itu tidak paham sama yang kita kerjakan. Kalau tidak paham, dia ngapain diajak ngobrol? Kalau ngapain diajak ngobrol? Pertanyaannya, terus dia ngajak ngobrol siapa? Dia ngajak ngobrol orang-orang yang ngasih duit. Ngajak ngobrol orang-orang yang ngelolosin anggarannya di DPR. Jadi, profesionalisme itu bagi saya itu adalah berseiringan dengan demokrasi. Demokratisasi dari polisi. Demokratisasi bukan dalam artian liberal. Dalam artian semua orang boleh jadi polisi, semua orang bisa mengambil tindakan-tindakan pemolisian kayak ormas-ormas tertentu. Bukan di situ. Polisi yang demokratis itu tetap dia meretain monopoli kekuasaan kalau kita gunakan konsepnya Weber. Tapi, pada saat monopoli kekuasaan itu dilakukan, di-exerc, dia tetap put under democratic control. Intel misalkan. Intel harus bisa merekort bahkan kita boker berapa kali sehari. Apa aja zat-zat yang keluar? Harus bisa se-intrusif itu. Tapi pertanyaannya, datanya dipakai untuk apa? Apakah untuk menyakiti rakyatnya? Apakah dipakai untuk memperkuat penguasa yang ada di situ? Nah, ini yang perlu di-supaya mereka profesional. Bagaimana supaya profesional? Harus ada yang menjaga. Nah, harus ada yang menjaga ini. Boro-boro ada yang menjaga. Orangnya nggak ada. Nah, lagi-lagi, kita nggak bisa lepas dari donor di sini. Politik donor itu sangat-sangat berpengaruh dalam perkembangan reformasi sektor keamanan di Indonesia. Paska Indonesia dinobatkan sebagai negara maju, saya lupa, 2014-2015, donor itu langsung seret, dan seketika semua LSM-LSM yang berbawa-bawa keamanan, berubah menjadi LSM tentang empowerment. Nah, jadi agendanya sudah berubah. Sehingga akhirnya pada mundur semua. Pada saat semuanya mundur, nah, kita lihat di siapa sekolah-sekolah yang tersisa yang bisa memberikan pandangan-pandangan kritis dan rata-rata dari sekolah-sekolah yang established dan bukan dari masyarakat sipil. Ya, oke lah mereka mengaku dari masyarakat sipil. Tapi ya, debatable apakah kepentingan masyarakat sipil atau bahkan kepentingan pekerja yang mereka perjuangkan di situ. Jadi, kembali lagi poinnya yang harus dilakukan, yang pertama adalah kita perlu memperkuat basis-basis saya nggak tahu ini benar apa nggak, intelektual organik mungkin yang bisa masuk dan nggak hanya masuk, tapi bisa berbicara dengan bahasa mereka. Dengan bahasa keamanan, dengan bahasa-bahasa teknokratik. Bahkan, bahasa-bahasa yang sangat teknikal. Pada saat kita bicara analisis ancaman, model ancaman, attack surface, trade model, attack factor, bagaimana manajemen keamanannya, itu semua bahasa-bahasa itu yang harus kita obrolin, yang harus kita bikin, yang harus kita diskusikan. Pada saat kita bicara seperti itu, yang bisa kita pengaruhi apa? Persepsi ancaman. Ini poin-poin penting. Ancaman itu selalu merupakan persepsi. Pada saat yang mempersepsikan ancaman itu adalah misalkan benci terhadap buru, maka buru jadi ancaman. Pada saat buru menjadi ancaman, polisi, tools. Dia hanya tools. maka harus dilakukan ke situ. Sehingga, daya represi kepolisian yang kita butuhkan untuk benar-benar menindaksi jahat, atau kriminal, atau siapapun yang berjalan di luar koridor hukum, terutama nanti, nanti pada saat kelas kita berkuasa, kelas kita, mereka yang menyakiti kelas pekerja, yang mengganggu kelas pekerja, saya pribadi, saya akan butuh polisi yang sangat represif untuk menghalau orang-orang yang merintangi kepentingan kelas pekerja. Jadi, kepentingan polisi untuk profesional itu sebenarnya universal. Sehingga kalau ini kita buang, saya kira kita akan kehilangan momen. Ini kan sama, kalau misalkan dokter, dokter dibikin tidak profesional, hanya karena dokter itu adalah manifestasi dari kapitalisme big farmaco company, dari riset-riset biotek, yang semua didanai oleh kepentingan kapitalis seperti Elon Musk, misalnya. Lalu, kalau kita biarkan, oh nggak boleh dokter, jangan profesional. Man, that's dangerous. Jadi, hal yang sama, logika yang sama, yang saya kira perlu kita terapkan pada saat kita bicara dengan aparat-aparat keamanan. Mungkin terlihat mustahil, mungkin terlihat susah, tapi itu bukan sesuatu yang, itu sangat worth it untuk diperjuangkan dan kalau saya mengaca pada pengalaman saya di dalam sistem atau di dalam komunitas ini, itu nggak semustahil itu diubah. Nggak semustahil itu. Yang penting adalah ada orang yang masuk, kita berdiskusi bersama untuk membicarakan ini, tapi tidak secara normatif. Harus secara teknikal. Nah, inilah teknokratik-teknokratik keamanan ini yang hari-hari ini minim. Terutama kalau saya lihat di kalangan teman-teman yang dari kalangan progresif. Mas Rida, ada yang mau ditanggapin dari apa yang Yosi bilang? Mas Rido? Ada satu, ada dua poin. Satu poin saya sepakat, satu poin saya mungkin perlu karifikasi dan satu poin saya sepakat sama Yosi di sini. Yang poin tentang klarifikasi, ketika saya berbicara tentang repressivitas, saya ngomongin repressivitas based on kepentingan kelas. Jadi, saya salah satu orang yang nggak percaya bahwa ada represi untuk represi. Dia selalu adalah representasi dari kepentingan sosial tertentu dan posisi kelas sangat menentukan untuk menjelaskan represi ini, kenapa digunakan seperti itu. Jadinya, ketika saya ngomongin represi, bahwa itu adalah pada dasarnya itu synonym dan untuk ngomong bahwa ada kepentingan kelas kapitalis yang lagi di, apa ya, di-exert di sana, lagi di-exercise di sana. Ketika kita ngomongin tentang profesionalisme polisi, bayangan saya adalah kita ngomongin satu entitas kepolisian yang diharapkan berlaku tidak mengeksersis kepentingan sosial tertentu. Dia menjadi, kalau dalam bahasanya Hegel, universal force yang bisa berlaku beyond kepentingan sosial tertentu. Dan saya nengokin secara historis itu nggak mungkin. Bahkan di kasus negara-negara yang kepolisiannya sudah sangat reformasi sekali, kayak di Jerman atau di Sweden, kepolisiannya tetap bermasalah, khususnya ketika kasus-kasus berhadapan dengan imigran, dan kasus-kasus berhadapan dengan kelompok minoritas di Eropa. Jadinya, saya masih tetap melihat bahwa aspirasi tentang profesionalisme itu menurut saya harus kita tinggalkan. Tapi, dan ini kembali ke poin kedua yang menurut saya, saya setuju. Kita harus punya agenda kepolisian sendiri. Dan di sini, saya melihat Bu Nyosi spot on. Terkait sama absennya agenda kepolisian versi kelas tertinggas di Indonesia. Karena, ketika kita sudah mengkritik bahwa kepolisian itu adalah instrumen kelas, dengan represinya kepolisian itu adalah instrumen kelas, tapi, bukan berarti problemnya sendiri hilang. Kita harus punya jawaban tentang bagaimana situasi problematis ini bisa ditransformasi. Nah, disinilah saya melihat bahwa agenda reform menjadi penting untuk dibawa oleh kelas tertindas, kelompok buruk, kelompok progresif. Tapi, dia nggak, mungkin bisa aja dibilang Bu Nyosi dengan menggunakan retorika profesionalisme, tapi substansi utamanya bukan di sana, substansi utamanya adalah mengurangi representatitas kelas kapitalis, untuk, ini sekali lagi, membatasi aktivitas pengorganisiran kelas tertindas, gitu. Dalam arti apa? Ketika saya bilang less repressive, itu artinya kekuatan polisi yang nggak bisa merestriksi aktivitas kebebasan keterorganisasian rakyat tertindas atau masyarakat secara luas, gitu. Misalkan, ketika demo, kita harus pastiin bahwa demo yang dilakukan oleh kaum buruh misalkan bisa berlangsung secara aman tanpa ada ancaman represi di sana, gitu. Dan ini kalau kita ngomongin bahwa dia nggak boleh nggak boleh represif untuk membawa agenda kelas yang dominan, itu juga berimplikasi bahwa dia juga bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan kelas tertindas, gitu. Dalam arti kalau kita mau katakanlah kita mau dorong agar ada peningkatan pajak di negara kita. Itu kan persyaratnya kita juga harus punya kekuatan koersi yang mumpuni, kan? Kita harus punya misalnya Yosi kepolisian yang kuat, gitu, yang bisa memaksa pakai contoh Elon Musk, ketakutan untuk mengeluarkan duitnya untuk bisa bayar pajak sebagaimana yang dihendaki oleh negara. itu adalah posisi yang tentu saja adalah bagian dari agenda politik reformasi yang harusnya diperjuangkan oleh kelas tertindas. Tapi aktivitas ini hanya bisa dipenuhi kalau politik yang berlaku secara keseluruhan di negara itu dipengaruhi oleh kelas tertindas itu sendiri, gitu. Jadi, ketika saya ngomongin represi, saya memang salah sengaja mengkontekstualisasikannya dalam kerangka represi di bawah kepentingan kelas kapitalis, gitu. Jadinya, mungkin itu yang ada titik perbedaan antara saya dengan Yosi. Tapi saya setuju dengan Yosi tentang perlunya engagement progresif terkait sama agenda reformasi kepolisian. Dan titik berangkatnya harus dimulai dengan menghilangkan argumentasi tentang profesionalisme yang walaupun kalau mau dipakai retorik nggak ada problem, Tapi prinsip utamanya adalah tentang membangun kapasitas keterorganisiran rakyat tertindas, kelas pekerja. Yang mana nanti bisa kita gunakan sebagai yang saya sebut sebagai social opposition untuk mendorong agenda reformasi kepolisian secara yang sebagaimana bisa membantu perjuangan kelas untuk lebih maju, gitu. Itu sih posisi saya. Oke. Aku pengen nanya lagi kalau menurut Mas Yosi sama Mas Rido itu apa sih sebenarnya yang bikin apa ya golongan apa tadi intelektual progresif ini jadi absen dan luput memikirkan tadi soal ancaman dan untuk soal masuk ke sistem ini, gitu. Mungkin Yosi dulu ya. Dugaan awam ya, dugaan awam ya itu tadi kecenderungan apa yang disebut progresif ya aktivis atau intelektual progresif di Indonesia itu ini mungkin saya langsung dimarahin banyak orang ya. Masih cenderung bias apa ya bias melankolis yang sangat-sangat bahwa perdamaian itu seperti Hollywood yang kita berlarian mengejar kupu-kupu dengan bug catcher sebagainya. Jadi seolah-olah peace itu adalah sesuatu yang more really good sementara violent itu adalah sesuatu yang more really bad sehingga hal-hal yang berkaitan dengan violent itu langsung menjadi sesuatu yang kita antipati. Marx menyebutnya sebagai the beautiful soul. Jiwa-jiwa cantik itu merasa dunia ini kotor, dia bersih, dia tidak mau terlibat dengan dunia yang kotor sehingga dia mencaci maki habis seperti itu. Boleh sebut Marx, boleh sebut Engels, blablabla, tapi tetap basically mereka bourgeois di situ. Jadi balik lagi persoalan kenapa banyak intelektual progressive ya. Saya harus clear pada saat ngomong progressive itu yang saya maksud adalah intelektual yang secara sadar dan yang mengaku secara verbal publik bahkan bahwa dia karya-karyanya kajian-kajiannya adalah untuk memperjuangkan kepentingan kelas pekerja. Jadi bagi saya yang progresif itu bukan yang human rights bagi saya itu tidak progresif sama sekali. Mohon maaf. Jadi saya cukup sangat partisan di sini pada saat memprogresif itu adalah pada saat dia kepentingan kelas pekerja. Anda mau pakai human rights, mau pakai demokrasi, peace, tolerance, multiculturalism, whatever, so be it. tapi dia tetap berada di jangka-jangka itu. Nah, kalau kita menggunakan demisi progresif yang seperti ini itu hampir tidak ada di kajian ini. Jadi itu kenapa cenderung aktivis-aktivis atau intelektual yang masuk ke sektor keamanan diskusi tentang ini selalu ngomongnya perspektif human rights di situ. Tidak ada yang salah dengan perspektif human rights tapi kita harus tahu bahwa perspektif human rights itu akan terbatas karena human rights cenderung menyamakan human itu sama. Sebenarnya tidak. Human tidak sama. Ada yang lebih human daripada another human di situ. Kalau bahasanya Orwell. Jadi, kita harus tahu bahwa segregasi di antara human ini itu juga mempengaruhi politik di dalam penegaraan. Jadi, kembali ke pertanyaan yang tadi kenapa tidak ada saya tidak bisa memberi jawaban yang saintifik akurat tapi menurut dugaan saya karena kecenderungan intelektual-intelektual progresif atau self-proclaiming progresif di Indonesia itu masih mengasosiasikan violence sebagai hal yang secara moral dari sebuah moral bukan secara objektif secara moral buruk dan mereka tidak mau terlibat dalam hal-hal yang buruk hal-hal yang kotor sehingga mereka masuk tidak mau tidak mau masuk mereka yang masuk mencoba untuk menjernihkan yang seolah-olah keruh ini yaitu yang buruk ini padahal dari awal violent itu morally secara objektif metrak tinggal siapa yang menggunakan against whom nah itu yang menjadi kontestasi politik ada share ini ya share asumsi disini antara saya dengan Yosi disini saya setuju dan kalau pakai literatur klasik kayak Thomas Hobbes ya violence kan itu sebenarnya public goods gitu loh untuk untuk mencegah adanya men apa konflik antar manusia gitu makanya dia harus ada yang bisa punya kontrol violence gitu dan kontrol itu diperlukan gitu untuk untuk memastikan bahwa masyarakat bisa berlaku sebagaimana dan saya juga setuju dengan Yosi bilang bahwa banyak di kalangan the so-called progressive Indonesia melihat violence sebagai sesuatu yang sangat moralistik gitu karena dia ada kekerasan maka dia dengan sendiri adalah salah gitu problemnya kemudian adalah bagi saya ya sebagai intelektual yang menjadi bagian dari perjuangan kelas to some extent violence sangat diperlukan misalkan ya dibilang saya kasih ilustrasi Elon Musk tadi gimana caranya kita bisa memaksa Elon Musk mau bayar pajak tinggi kalau dia sendiri nggak takut sama negara gitu nah caranya bikin dia takut kan kita harus punya kapasitas violence yang atau kapasitas koersi yang kuat kan gitu dan dan itu hanya bisa dilakukan oleh kalau kita punya skema security yang yang sesuai dengan kepentingan kelas pekerja gitu jadi kalau kalau mau dijawab mengapa intelektual progresif kita cenderung problematis terkait sama agenda reformasi keamanan ya karena mereka nggak ngelihat pentingnya politik negara yang violence ini untuk perjuangan kelas gitu mereka menganggap bahwa perjuangan kelas itu terjadi ujuk-ujuk hanya karena ada struktur kelas karena ada orang miskin yang banyak terus kemudian orang miskin itu sadar dan mereka nantinya bisa bertempur melawan orang-orang kaya gitu padahal semua hal itu struktur kelas itu hanya bisa punya arti hanya bisa punya makna kalau dia dimediasi sama politik negara gitu nah kalau misalkan negaranya sangat represif orang-orang miskin kaum buruh kaum tani ya susahlah dia untuk mengorganisir perlawanan udah mau bikin apa udah mau bikin spanduk aja digebukin sama ini udah mau jalan aja ditembakin sama polisi nah itu kan menunjukkan bahwa perlawanan mobilisasi keterorganisiran itu juga ditentukan oleh politik negara yang violence ini gitu makanya kalau kita mau sukses untuk mendorong agenda perjuangan kelas penting untuk mengubah pola relasi violence yang ada di negara gitu nah salah satu caranya adalah pertama kali kita pahamin dulu ininya apa posisi struktural institusi kekerasan seperti kepolisian ini dalam skema masyarakat yang lebih luas yang mana sekarang didominasi oleh kapitalisme gitu nah dari sana kemudian kita bisa bisa melihat kira-kira peluang-peluang apa yang bisa didorong agar ada reformasi dalam gajah tertentu bisa berguna untuk mendorong keterganisiran kelas tertindas gitu jadi kalau kalau secara umumnya kalau ditanya kenapa kenapa kalangan progresif itu gak mau masuk ke urusan reformasi kepolisian ya karena mereka nganggap itu gak ada gunanya buat perjuangan mereka sedangkan bagi saya justru harus ada itu sangat penting instrumental untuk bisa mendorong agenda perlawanan yang lebih maju gitu loh oke oke ini buat Mas Ridho lagi ya kalau menurut buat Mas Ridho reformasi institusi kepolisian ini apakah cukup untuk jawab tuntutan perbaikan generja polisi kayak yang Mas bilang tadi gitu terutama di tengah struktur sosial rekomunik kita yang kayaknya kebijakannya neoliberal gitu mungkin bisa dijelasin pakai contoh juga ya nanti Mas ya gini kalau reformasi ini yang ketika saya berhubungan bahwa reformasi kepolisian itu penting saya gak mencoba untuk menawarkannya dalam skema yang yang biasa misalkan ditawarkan oleh Bung Josy tentang profesionalisme enggak saya melihatnya dalam skema sejauh mana reformasi ini bisa memberikan ruang demokratis yang lebih luas bagi pengoransiran gitu dalam arti dia terkait sama demokrasi yang yang lebih luas gitu problem demokrasi yang lebih luas jadi dia harus bisa mengapa memastikan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk menyampaikan pendapatnya sendiri tanpa harus ada takut ada kekerasan menimba dia karena ada kepolisian yang bisa menjamin mereka boleh melakukan itu gitu atau juga ketika mereka mau melakukan aktivitas perlawanan dalam skema yang legal seperti mogok mereka gak harus takut bahwa polisi akan masuk kemudian menindas mereka enggak jadi bagi saya yang penting sekarang adalah reformasi yang spesifik gitu spesifik untuk menjamin aktivitas demokratis rakyat tertindas karena kalau kita ambil tuntutan reformasi yang lebih luas justru kita kehilangan fokus di sana kita mau kita mau kepolisian yang yang mengayomi profesional dan lain-lain kita kehilangan kemampuan untuk memahami bahwa itu semua membutuhkan tekanan dari bawah gitu jadi ketika saya ngomongin reformasi kepolisian maka saya melihat ini sebagai kesempatan untuk bisa membangun kapasitas politik tekanan dari bawah tersebut gitu kalau ditanya apakah itu mencukupi tentu tidak mencukupi tapi itu adalah necessary standpoint yang harus diambil sekarang dan bagi saya disitulah kemudian gerakan progresif gerakan buruh gerakan tani gerakan layan dan semua gerakan rakyat sekarang bisa ikut serta karena mereka juga punya kepentingan agar organisasi mereka tidak direpresi oleh oleh negara gitu jadi kalau ditanya skema besarnya seperti apa saya tidak punya jawaban tapi yang harus dilakukan sekarang ini adalah membangun sosial opposition yang diperlukan dan itu hanya bisa dilakukan kalau kapasitas represi yang dipunyai polisi sekarang itu bisa dikurangin dan itulah menurut saya menjadi bagian dari agenda reformasi yang harus segera dibangun di luar ada yang kayak gitu gak sih di negara-negara lain contoh Argentina seperti itu ketika dia mengalami demokratisasi ketika militernya militernya apa turun dari dari kekuasaan kebetulan itu membuka ruang politik buat masyarakat sipil dan itu membuat mereka relatif punya posisi yang lebih kuat terhadap apartus-apartus negara yang pada saat itu mengalami disintegrasi karena perubahan politik dan salah satunya adalah kepolisian karena kepolisian pada saat itu yang dibilang Yosi itu adalah menjadi bagian dari militer ketika demokratisasi dia dipaksa untuk dipecahkan nah masyarakat sipil punya kesempatan untuk mempengaruhi institusi kepolisian dan itu yang akhirnya menjadi kesempatan mereka untuk mereformasi institusi kepolisian gitu loh nah jadi prasarat utamanya adalah kekuatan dari bawah ini itu yang harus dibangun dulu reformasi kepolisian kita harus mensasar itu kalau kalau gak ada itu kita mau bangun agenda skema yang lebih besar yang lebih yang lebih apa ya ambisius saya gak gak terlalu yakin kalau misalnya ini dilihat dari pengalaman di beberapa negara perbaikan kinerja polisi mencarakan gerakan akar rumput contohnya misalnya BLM aksi-aksi di BLM gitu apa yang harus dilakukan rakyat untuk mengkoreksi kepolisian nah saya sampai pada batas disclaimer saya saya gak gak melakukan komparasi kepolisian karena itu bukan kajian saya jadi saya kan jawab itu dengan common sense jadi kalau balik ke poin-poin yang saya sampaikan tadi jadi dari perspektif demokratik security democracy jadi dalam artian sektor keamanan yang menjunjung tinggi proses demokratis itu kalau kita menggunakan perspektif ini dalam melihat apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau rakyat bahkan atau bahkan mungkin kelas pekerja dalam kaitannya dengan melakukan reformasi di sektor keamanan lebih khususnya di sektor kepolisian itu kita PR pertama adalah kita perlu nah ini saya agak saya tidak menentang ide bahwa harus ada gerakan dari bawah tapi saya kok agak kurang 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 optimis ya dengan gerakan dari bawah khususnya untuk hari ini karena hari ini semua gerakan-gerakan dari bawah itu dengan boomer politics hari ini perspektif boomer akan bilang itu oh itu ditunggangi dan seterusnya jadi itu justru menurut saya blunder lah jadi apa namanya ya mungkin itu bisa dilakukan dan saya akan dukung kalau ada tetap tapi dari perhitung-hitungan kalkulasi strategis saya tidak melihat itu punya masa depan yang cerah ketimbang hanya menjadi menjadi volunteer untuk tasaran kekerasan negara nah ketimbang dari bawah saya lebih melihat celah untuk masuknya dari tengah tengah itu maksudnya kayak kelas menengah jadi ada misi dan LSM pun saya agak kurang yakin bisa masuk karena lagi-lagi terma LSM di Indonesia itu buruk banget sehingga buruk di kalangan boomer kalangan boomer pejabat jadi kecenderungan oh LSM ini donor asing dan seterusnya ditunggangi dan politik populisme di Indonesia menyuburkan pandangan boomer ini dan semakin mendiskreditkan itu tapi kan memang kenyatanya LSM kita dibayarin asing anyway kita harus clear juga dengan agenda reformasi ini itu kelas menengah khususnya orang-orang yang terdidik yang punya intelektual dan seterusnya dia harus mengambil peran dia harus mengorganize dirinya untuk apa untuk membentuk kalau saya boleh pakai terma Marxian secara serampangan merebut sarana produksi pengetahuan keamanan itu yang tidak dilakukan pengetahuan tentang keamanan itu penting saya di mazhab di dalam subi keamanan itu banyak mazhab saya di mazhab yang percaya yang menganggap bahwa keamanan itu sama dengan pengetahuan tentang keamanan sama dengan tentang persepsi tentang ancaman dan persepsi ancaman dan pengetahuan keamanan itu bisa dikonstrukt dan di dekonstrukt jadi ada nggak upaya untuk melakukan konstruksi dan dekonstruksi terhadap wacana-wacana keamanan ini nah ini yang dipentingkan oleh kelas menengah untuk bisa masuk pada saat dia masuk dia akan menjadi bagian dari intelligence community security community atau police community dan seterusnya dia akan menjadi partner dialog dialog partner dalam menentukan kebijakan jangan itu di luar negeri banyak ini dilakukan dan bahkan pada kawan-kawan LSM dulu itu banyak melakukan mengadopsi prinsip-prinsip ini dari negara-negara yang relatif maju dalam tanda kurung negara-negara sumber donor nah jadi mereka mengadopsi yang menurut saya bisa kita pakai yaitu misalkan saya pada saat saya masuk ke dalam komunitas keamanan ini ya ada tanda-tanda ada code of conduct ya saya gak boleh asal ngomong keluar oh ini polisi mau begini oh mau menangkap teroris begini ya itu akan membocorkan rahasia negara tapi di dalam komunitas ini terjadi dialog yang sifatnya demokratis nah disitu yang saya kira penting untuk kita bicara soal profesionalitas dalam artian itu profesionalitas dalam artian mungkin gak sih kinerja polri atau kinerja sektor keamanan ini dikritisi oleh orang-orang yang secara hukum dimandatkan untuk mengawasi itu sehingga pertanyaannya mandat hukum ini turunnya ke siapa apakah juga turun ke akademisi apakah juga turun ke masyarakat sipil nah ini yang harus harus kita pertanyakan yang yang inklusi inklusi keterlibatan keterlibatan elemen-elemen masyarakat sipil ini yang dibutuhkan juga dan menariknya ini pengalaman pribadi saya banyak anggota-anggota personil-personil keamanan ini yang gerah dengan politik tapi mereka tidak kuasa pada saat atasan-atasannya yang bintang-bintang dan seterusnya sangat berpolitik bahkan mereka ayolah kalian masuklah Indoprogress masuklah saya pernah diomongin gitu bahkan Indoprogress masuklah ngomongin ini jadi apa dorongan untuk melakukan reformasi bahwa mereka sadar bahwa ini adalah untuk keamanan keamanan itu not necessarily kepentingan penguasa itu sebenarnya ada walaupun tidak merata tapi poinnya adalah kita punya peluang untuk menegakkan kepolisian yang sifatnya akuntabel akuntabel dalam artian apa? kita menyepakati rule of law kita menyepakati aturan-aturan standar-standar penggunaan kekerasan pelibatan lah rule of engagement bahasa security-nya kalau ini enggak yang menyepakati kita tidak terlibat di dalam upaya menyepakati ini ya orang lain yang akan menyepakati itu untuk kita nah undang-undang akan jadi rules of engagement ini ini yang nanti akan mendikte kerja-kerja atau aktivitas sektor keamanan personil keamanan ini di lapangan nah kalau mereka bertindak berbasiskan ini itu hari ini itu udah syukur alhamdulillah karena seringkali yang di lapangan ini enggak bergerak berdasarkan ini itu nomor satu yang harus harus kita menurut saya harus-harus didorong bagaimana aktivitas-aktivitas di lapangan ini benar-benar mengacu pada aturan-aturan bahkan semua yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan secara terkulis maupun lisan nah yang kedua kita terlibat enggak dalam penciptaan produk-produk legal produk-produk konstitusional yang mengatur tentang aktivitas sector prominent nah karena apa karena pada saat kita bicara tentang lawmaking istilahnya lawmaking ini nah disini kita bisa masuk untuk memasukkan kepentingan-kepentingan yang kita rasa perlu kita perjuangkan tentu kita akan berhadapan dengan kepentingan-kepentingan lain nah disinilah pentingnya untuk kita unjuk-unjuk masak misalkan unjuk intelektualitas analisis dan seterusnya pressure group menjadi penting pada saat disini tapi bukan disini disitu jadi boleh masyarakat menjadi watchdog untuk oh ini ada kinerja polri seperti ini nah itu bisa diviralkan dan seterusnya tapi tetap lagi kalau tidak ada mekanisme yang mana viralitas tadi itu akan mengubah mengubah kinerja maka percuma itu itu hanya akan jadi apa namanya fat aja hanya akan jadi trending topic yang dua minggu lagi kita lupa ada gak mekanisme yang mana harus ditulis oleh undang-undang bahwa respon publik bahkan melalui twitter harus ditangani secara serius kalau itu tidak ada tertulis ini apalagi saya beberapa tahun terakhir di terjadi pemerintah dia hanya akan jadi retorika belaka bahkan di kalangan internal dia harus tertulis di undang-undang dia harus turun ke dalam peraturan harus ada anggarannya harus ada programnya dan harus ada peraturan yang mana kalau kamu gak melakukan ini anggarannya dipotong baru itu jalan dan somehow kalau kita bicara excellent 4 ke bawah dia don't give a shit dengan dengan idealisme-idealisme mereka yang penting ini berokrasi jalan jadi bener-bener udah lah apa aja programnya mereka akan lakukan itu dan itu menurut saya birokrasi yang bagus dia gak bertanya tentang untuk apa ini lebih baik dia bertanya filsafat tapi untuk-untuk dia melakukannya dia gak mempertanyakan itu jadi lagi-lagi kembali ke poin tadi pada saat kita bisa mengubah kita bisa masuk mendemokratisasikan kepolisian bahkan sedari aturan-aturannya disitu saya kira peluang untuk agenda-agenda politik masyarakat bisa masuk disitu tapi kalau kita gak masuk disitu ya orang lain yang akan mengagendakan itu atas nama uang cili disitu mas Rido ada yang mau ditambahin gak? saya secara secara gak ada peran tentang perlunya engagement itu cuman engagement itu kan tetap mencaratkan power gitu saya saya gak ada gak ada masalah juga bahwa indirektualitas dan juga apa keterlibatan dengan dengan ruang-ruang yang udah disediakan oleh kekuasaan sekarang itu harus di-enggir gitu itu saya sepakat gitu cuman kita juga harus akui keterbatasan ruang-ruang itu gitu ketika saya masuk atas nama Indoprogress misalkan saya udah katakanlah punya gagasan tertentu belum tentu tawaran saya bisa diterima entah karena gagasan saya gak gak relevan atau gagasan saya yang gak ini gak bener gitu tapi gagasan saya bisa diterima lebih lebih besar itu bisa terjadi kalau saya misalkan merepresentasikan kelompok sosial tertentu yang punya kuasa misalkan saya adalah kepentingan dari pengusaha senjata gitu loh itu akan lebih gampang didengar oleh oleh para yang istilah Yosilo lawmaker dibandingkan saya yang adalah basisnya seorang intelektual kampus yang kebetulan nongkrong di Indoprogress gitu nah yang saya mau tekankan disini adalah kalau kita mau engage siapin power bikin power dan power itu kekuasaan itu bisa dibuat bisa dibentuk gitu loh dengan prasyarat ada perubahan relasi politik negara terkait sama monopoli kekerasan gitu kalau kekerasannya yang terjadi selama ini relatif represif terhadap agenda kelas tertindas maka itu yang harus diubah dulu pertama kali jadi saya gak ada problem dengan engagement tapi saya ada problem dengan langkah-langkahnya apa yang untuk bisa memastikan bahwa engagement yang yang dilakukan itu meaningful jangan sampai kemudian kita udah engage lalu yang dilakukan adalah karena kita gak punya kuasa ya cuman jadi stempel aja dan itu kan jadi problem kita kebanyakan ketika orang-orang masuk ke dalam ya kan selalu dituduh ah lu cuman jadi stempel ya karena mereka gak gak merepresident kekuatan sosial tertentu gitu nah disinilah kemudian saya melihat prioritas utama adalah building the power gitu building the power itu bisa dilakukan kalau kita bisa changing relation with the state violence gitu loh itu aja kalau bagi saya nah problemnya adalah bahkan untuk building the power dan ini terkait juga itu butuh agenda reformasi kepolisian gitu dan ini saya sepakat sama Bung Yosi gak ada orang progresif ngomongin reformasi kepolisian versi dia gitu loh yang yang ngomongin karena semuanya lebih sering kena baton polisi dan itu pengalaman yang yang sangat empirik untuk bilang bahwa negara itu najis kepolisian itu najis dan implikasinya adalah karena pengalaman kayak begitu yang Yosi bilang tadi pandangannya tentang kekerasan kepolisian dan negara adalah moralistik gitu loh nah saya walaupun punya pengalaman kena gas air mata juga dan ada beberapa sedikit kena baton polisi ya melihat bahwa gak bisa punya cara pandang yang moralistik seperti itu kalau kita memajukan gerakan kita juga harus bisa punya agenda reformis terkait sama kekerasan negara gitu Juan oke mungkin gak itu dilakukan optimis ya seberapa optimis kita bisa kayak gitu kalau kita ini karena saya studiakan politik perbandingan politik ya ngeliatnya itu mungkin karena apa ada namanya konjuntur konjuntur politik gitu ketika kita ngeliat reformasi kepolisian di Kolombia salah satu yang membuat mereka bisa efektif juga karena ada kapitalisasi skandal gitu jadi ada kasus-kasus di kepolisian di Bolivia yang berhasil diungkap ke publik itu kemudian menjadi skandal publik gitu skandal publik ini kemudian mengaktivasi apa kritisisme masyarakat terhadap kepolisian yang sebenarnya prosesnya mirip terjadi sekarang bedanya di Kolombia adalah dia sudah didahului sama keberadaan masyarakat sipil yang relatif kuat gitu salah satu penyebabnya kenapa dia relatif kuat adalah ada kelompok kiri yang juga beraktifitas di sana yaitu FAR gitu dia punya kaki-kaki di LSM yang punya agenda hak asasi manusia ketika ada skandal dan kemudian ketemu dengan oposisi sosial yang relatif terorganisir ketemulah kesempatan itu gitu loh nah problemnya adalah ketika di Indonesia skandal viral terjadi di mana-mana percuma percaya polisi gak ada oposisi sosial itu gitu nah sekarang pertanyaannya kita mau mulai dari mana kalau skandalnya ada tapi oposisi sosialnya gak ada berarti kita bikin oposisi sosialnya kan nah oposisi sosial dengan membawa agenda reformasi kepolisian itu yang diperlukan sekarang kita punya banyak gerakan buruh ngomongin upah tapi gak ada sama sekali gerakan buruh yang ngomongin reformasi kepolisian padahal itu adalah salah satu bagian penting untuk mempertahankan organisasi mereka sebagai serikat gitu ya kan kita punya mobilisasi tani yang besar gitu tapi kenyataan bahwa ketika konflik tanah selalu direpresi gak memunculkan aspirasi tentang reformasi kepolisian kan itu aneh bagi saya ya ini aneh karena mereka gak ngeliat kepolisian sebagai bagian penting untuk perjuangan mereka atau itu yang dibilang Yosi tadi melihat kepolisian udah saya tani rojim gitu loh disitulah kita butuh butuh duduk dan berefleksi gitu dalam kalangan progresif ya tentang agenda perjuangan kelas itu mensyaratkan adanya ruang-ruang politik di negara gitu semakin sempit ruang politik di negara semakin susah juga kita untuk mendorong agenda perjuangan kelas itu aja sih terakhir ya buat Mas Yosi dan Mas Rido jadi kesimpulannya Mas-Mas berdua ini optimis gak kalau kepolisiannya bisa diperbaiki tentunya dengan tadi ya pendapat-pendapat Mas-Mas masing-masing optimis gak ya saya gak tahu yang mau jawab apa ya karena 50-50 lah jadi kalau mengharapkan polisi itu internally yang melakukan perbaikan itu hanya akan ya polisi mesti diajak untuk dilihat sisi sisi yang lain gitu karena selama ini yang masuk ke dalam pemikiran-pemikiran security knowledge security track perception dan seterusnya yang masuk itu adalah yang dominan yang dominan itu artinya ya yang difabrikasi oleh pemerintah oleh negara dan seterusnya jadi sehingga pemulisian yang sifatnya lebih demokratis atau yang lebih berkemasyarakatan itu cenderung masih berwatakan atau berwajahkan negara disitu jadi artinya apa artinya kita kalau saya pribadi saya agak pesimis kalau mengharapkan perubahan itu bisa dari internal polisi tapi saya akan lebih optimis kalau melihat perubahan itu bisa dibawa oleh orang-orang eksternal yang akan menjadi mitra mitra dialog partner dari polisi nah cuman kalau kita menguntung mitra itu tadi saya pressure group itu akan menjadi penting seperti yang tadi Ridho sampaikan bahkan mungkin akan bisa menjadi proksi juga dia bisa menekan kekuasaan yang berpartai atau penguasa politik yang bekerja atau yang sedang berkuasa untuk mengarahkan kekoalisyen dan seterusnya itu bisa lewat itu tapi ya lagi-lagi kalau dia tidak tidak masa yang besar atau dia tidak punya formidable power power yang benar-benar bisa mengubah agenda setting ya itu susah sementara hari ini yang bisa kekuasaan-kekuasaan yang dari rakyat yang bisa melakukan challenge terhadap agenda setting itu masih-masih sangat terbatas dan sisi yang lain saya masih percaya dan saya masih melihat peluang dari kelompok-kelompok akademisi jadi intelektual yang progresif lah progresif dalam artian yang memang berjuang demi kepentingan kelas atau demi kepentingan masyarakat dan seterusnya cuman masalahnya nah ini kita akan kembali ke persoalan penghidupan emang belajar tentang nuklir itu bisa membuat anda dapat pekerjaan apa sih di luar saya bachelor saya sarjana hubungan internasional atau saya master studi keamanan bisa mempelajari ini emang dapat pekerjaan apa di luar jadi artinya pada saat kita punya gelar ofisial atau kita punya background ofisial disini lapangan pekerjaan kita menjadi terbatas kita belum punya kooperasi kita belum punya kemandiran ekonomi bagi intelektual bagi akademisi karena semua yang masih tergantung pada negara kepada hibah donor konsultan pemerintah dikbut dan seterusnya artinya apa ruang energi nafas yang dimiliki untuk bisa mengasah keterampilan atau mengasah pengetahuan tentang keamanan ini itu menjadi semakin sempit semakin sesak pada saat ada orang-orang yang masuk ke sana kecenderungan dia untuk terkooptasi itu tinggi karena apa dia punya pengetahuan yaudah gue deket-deket aja sama TNI yaudah gue deket-deket aja sama General A General B sama Kolonel A Kolonel B yang 3 tahun 4 tahun lagi dia akan dapat bintang 1 akan dapat bintang dan seterusnya nah itu yang akan mengkooptasi orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran paham tentang istri-istri keamanan sehingga akan semakin menjawabkan dia dari dunia masyarakat sipil atau dunia pergerakan sosial jadi pada saat saya bilang kita butuh apa ya intelektual organik yang bisa memahami tentang persoalan-persoalan keamanan secara teknikal itu enggak tidak cukup hanya bicara soal bahwa mereka harus belajar-belajar-belajar kalau katanya Lenin tapi kita harus lihat bahwa belajar-belajar-belajar ini butuh makan butuh butuh biaya untuk riset butuh uang untuk beli buku dan seterusnya sementara itu tidak disediakan di dalam konteks hari ini sehingga lagi-lagi kalau kalau saya boleh konekkan tadi kalau misalkan akan ada partai pekerja dan seterusnya yang serius partai buruh ya saya akan melihat keseriusannya berapa persen sih uang dari serikat atau uang dari partai yang memang diberikan untuk akademisi supaya dia otonom yang bisa meng-cover kehidupannya sehari-hari sehingga dia bisa menjadi corong atau bahkan dia bisa menjadi mata otak untuk berpikir karena kalau tanpa seperti ini maka kami-kami akademisi dia akan selalu meminta-minta donor nanti setelah PhD saya akan cari-cari gimana ya postdoctoral fellow siapa donor yang mau biayain beasiswa saya oh yaudahlah gue malesuin aja bacot-bacot aja untuk LPDP gitu kan sumbangsi bagi bangsa blablabla jadi artinya kita hanya akan terus hidup dalam upaya-upaya untuk mencukupi kebutuhan harian seraya seharian untuk katanya untuk menjaga kewarasan kita kita sambil cacimaki-cacimaki aja gitu jadi gak ada ujungnya aktivitas intelektual seperti ini jadi kita perlu strategi yang sifatnya lebih holistik dalam artian ada di level pengetahuan tapi juga ada di level kehidupan jadi gak bisa lepas kedua itu selagi masyarakat sipil berbenah atau bahkan kelas pekerja berbenah untuk membangun kekuatan sosial blok-blok kekuatannya sendiri penting juga bagi saya bagi kalangan intelektual untuk juga membangun kekuatan-kekuatan ini kekuatan-kekuatan yang di dalamnya hanya kalangan intelektual aja karena kita akan butuh interlakutor kita akan butuh membangun menggabungkan kapital bersama modal bersama untuk bisa menghidupi diri kita sendiri pertama-tama dan bisa menghidupi penelitian yang sifatnya meaningful daripada penelitian-penelitian yang hanya untuk solving problem yang bukan kita problem-problem yang tidak kita ajukan sendiri tapi problem-problemnya orang demi konsultansi atau project-project yang lainnya yang akhirnya akan memakan emosi waktu, jiwa, energi, tenaga kita untuk mengerjakan penelitian-penelitian yang lebih meaningful dalam hal ini dalam hal ini sektor keamanan disitu jadi PR-nya itu masyarakat rakyat pekerja pada umumnya punya PR untuk membangun kekuatan sosial tapi kalangan intelektual juga punya PR tidak hanya untuk mengasah ekspertis di bidang keamanan tapi juga punya PR untuk bagaimana meng-cover kehidupan-kehidupan penghidupan hariannya supaya dia tidak terkopasi pada saat dia sudah memiliki pengetahuan-pengetahuan ini nah itulah pentingnya juga melakukan serikat atau paguyuban arisan whatever yang penting adalah pengorganisasian di kalangan kelasi black world terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya Akhiyosi oke kalau Mas Ridu seberapa optimis ya kalau saya optimismenya saya terkait sama optimisme gerakan secara luas apa mereka punya agenda reformasi kepolisian atau enggak karena kalau mereka enggak ada saya enggak enggak optimis juga pesimis bahkan persyaratnya adalah mereka sadar bahwa negara harus diintervensi bahwa agenda reformasi itu harus didorong disitu saya mungkin akan bisa berbicara bahwa ada harapan disana dan problem yang dikatakan Yosi itu bisa dijawab disana karena udah pasti untuk bawa bangun agenda program intelektual juga harus dibangun gitu enggak mungkin kita ngomongin reformasi kepolisian cuman enggak ada infrastruktur intelektual disana karena kebijakan pada akhirnya dia mencaratkan knowledge mencaratkan know-how gitu dan disitulah peran peran intelektual dan bagi saya pada akhirnya ya dari kepentingan apakah ada kepentingan gerakan rakyat yang ada sekarang rakyat sama reformasi kepolisian gitu dalam bacaan saya mereka punya kepentingan tapi seringkali kita enggak bisa romantis juga dalam melihat dinamika gerakan rakyat karena isi dalam gerakan rakyat itu banyak jerawannya juga gitu banyak banyak juga oportunis oportunis jadinya yang terpenting sekarang ini adalah menurut saya adalah pertarungan di tingkat gagasan justru ruang-ruang seperti ini tentang dimana apa narasumber berasal dari latar belakang progresif dan juga punya konser yang sama terhadap reformasi kepolisian harus diperbanyak ruang-ruang yang yang ngomong bahwa gerakan rakyat harus membangun agenda reformasi kepolisian harus diperbanyak karena seringkali gerakan rakyat itu juga juga apa ya juga lembam gitu loh mereka hanya akan bergerak ketika ada dinamika wacana yang terjadi makanya ketika kita lihat mobilisasi salah satu penyebabnya karena mobilisasi di tingkatan wacana juga terjadi kan gitu jadi saya saya nggak melihat bahwa keinginan untuk mendorong agenda reformasi kepolisian dari gerakan itu sifatnya tiba-tiba dia adalah dikonstruksikan juga oleh situasi sosial dan salah satu peran sosial yang bisa dilakukan kita sebagai intelektual dan adalah membuka ruang ini sebanyak mungkin dan menyebarkan gagasan ini seluas mungkin karena hanya dengan itu kemudian gerakan rakyat melihat urgensinya nggak ada yang namanya kepentingan ekonomi yang terbatas itu bisa muncul tiba-tiba gitu tuntutan dari dari upah kemudian menjadi tuntutan untuk demokrasi sebagaimana yang terjadi di banyak perjuangan gerakan buruh ya itu terjadi salah satunya karena karena ada perubahan diskursus intelektual di masyarakat gitu loh jadi kalau ditanya apakah saya optimis saya nggak optimis tapi saya saya kalau ruang seperti ini diperbanyak saya optimis bahwa akan ada perdebatan di gerakan rakyat untuk mendorong reformasi kepolisian ketika itu sedang menjadi program politik bagi gerakan rakyat itu sendiri disitulah mungkin kita bisa bilang optimisme ada untuk mendorong perubahan institusi kepolisian oke sudah selesai kita oke terima kasih banyak mas Ridho dan mas Yosi untuk waktunya di Indoprogress forum kali ini teman-teman demikian forum Indoprogress TV kali ini semoga informasi yang dibagikan bermanfaat saya Johan Aurelia sampai ketemu di program Indoprogress TV selanjutnya selamat menikmati